Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kehadiran Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPIKOM bukan saja dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan pergeruan tinggi ilmu komunikasi di Sultra tetapi juga dapat berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Melalui ASPIKOM ini beberapa kampus di Sultra dapat bersinergi memajukan prodi ilmu komunikasi baik dalam penulisan jurnal, penelitian, dan laboratorium komunikasi. Ketua Umum ASPIKOM Pusat Muhammad Sulhan mengatakan setiap ASPIKOM daerah dapat memiliki jatuh diri sendiri dengan menggali kearifan lokal dan nilai-nilai komunikasi sehingga nantinya ilmu komunikasi yang dimiliki dapat membawa perubahan positif baik aspek akademis, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perwil Sultra tidak terlalu takut untuk memunculkan keunikan jadi tidak harus kemudian sebuah prodi yang berada di kendari itu harus sama dengan prodi komunikasi yang ada di Jakarta itu terlalu naik jadi artinya apa? yang diminta kepada Sultra adalah menggali kearifan lokal menggali nilai-nilai komunikasi yang ada di sini menggali logik-logik public relation di sini, jurnalistik di sini, dan kemudian periklanannya di sini karena memang itulah amanat undang-undang, itulah amanat MBKM Tentu saja kita harus membangun jejaring antar program studi ilmu komunikasi yang ada di Indonesia dan membangun jejaring dengan berbagai organisasi dan institusi serta lembaga yang kiranya dapat menjadi pendukung kita untuk melakukan berbagai perbaikan terkait dengan pengembangan program studi ilmu komunikasi Aspikom Sultra diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kebijakan pemerintah baik secara lokal maupun nasional di bidang komunikasi Hardiono melaporkan dari Kendari